Intro Hai 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 Assalamualaikum semuanya Kembali lagi dengan channel Amr Burij Kali ini kita mau berbagi resep Martabak telur ala rumahan Buat kamu yang mau tau cara bikinnya Tonton video ini sampe selesai ya Yuk kita siapin bahan-bahannya Disini ada telur, kulit lumpia Garam, lada, kaldu bubuk, daun bawang Dan juga ini ada larutan untuk lemnya Disini aku pakai terigu campur air Tapi kalau kalian mau pakai putih telur Itu juga bisa banget Dan untuk bumbunya bisa ditambahin gula dikit Buat kalian yang mau ada manis-manisnya gitu Pertama-tama kita bikin isian martabak telurnya dulu Lalu ceplokin telur Dan campur dengan garam lada Dan kaldu bubuk tadi Aduk rata sebentar Begini aja ya Lanjut kita cincang daun bawangnya Kecil-kecil aja ya Jangan terlalu besar-besar Nanti bisa-bisa keloloten guys Setelah selesai dicincang Kita masukin ke telurnya Dan nanti diaduk rata ya Maaf-maaf ini kayaknya berantakan Aku beresin dulu Ya lanjut Kita puter-puter Aduk sampai rata Next Kita langsung masuk ke proses pembuatan orak-arik telurnya Setelah telurnya dimasuki Langsung diorak-arik aja Soalnya takut kering nih telurnya Oke kayaknya udah cukup ini Gak terlalu kering ya Setengah mateng gitu Nah isian udah jadi nih Sekarang kita bungkus-bungkus dengan kulit lumpia Ini caranya Masukin 1 atau 2 sendok telur orak-ariknya Terus lipat Gilem deh Ini bertujuan Biar nanti kulit lumpianya itu gak lepas Jadi harus dilem Oh iya sebenernya ini isian telurnya bisa Tanpa diorak-arik dulu loh Jadi tuh telur dalam kedantah Tadi cuma dicampur bumbu Langsung dimasukin ke kulit lumpianya Tapi aku lebih suka pakai cara yang kayak gini sih Soalnya kalau langsung dimasukin ke kulit lumpia dalam keadaan Masih mentah tuh Pasti ngabar-ngabar bocor Dan aduh ribet banget ya Jadi buat kalian yang gak pengen ribet Pending aku rekomendasiin pakai cara ini deh Kalian orak-arik dulu Baru deh dimasukin ke kulit lumpianya Oke Terus aku lupa Mau kasih tau Ini resep matapak telur yang paling basic ya Kalau kalian mau ditambahin daging ayam Daging sapi, kornet, atau sosis Itu bisa banget Dan itu bakal lebih maknyus Dan cara Ini hasilnya Udah dilipet dan dibungkus Tinggal kita goreng Ini adalah tahap terakhir penggorengan Langsung dimasukin Mertebak yang udah dilipet tadi Digoreng sampai warnanya coklat keemasan Nah begini kira-kira Cakep kan? Lanjut sampai selesai Oke ini udah digoreng semuanya Saatnya disajikan Dan dimakan bersama keluarga tercinta Dan akhirnya selesai juga Bikin mertebak telurnya Yuk jangan lupa buat di rumah Terima kasih banyak ya Untuk kalian yang sudah menonton video ini Sampai detik ini Semoga video ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa untuk menonton video-video lainnya Dari channel MR Burij Karena siapa tau ada resep-resep yang menarik Yang bisa buat referensi kalian Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung kita Dengan cara subscribe, like, komen, juga share ya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax